Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara untuk Mengoptimalkan mesin ini Jadi kebanyakan teman-teman Belum menemukan Feel dari tension Outer dan tension inner Jadi mesin seperti Tidak stabil Nah di video ini saya akan menunjukkan Bagaimana kita Setting outer Tensionnya juga inner Dengan tensionnya Oke ya Ini saya sudah siapkan Alat kawatnya Nah disini Kita masukkan dulu Lalu kita lilit Seperti ini Kurang lebihnya Bebas teman-teman Seperti bagaimana Tapi kita Menggunakan Contoh ini Lalu kita pasangkan Nah lalu kita Tarik Si Swivelnya Nah kita feeling Tensionnya cukup ya Tensionnya cukup aja dulu Jadi ini sudah Lumayan tegang Oke untuk setting awal Kalau saya lebih Lebih seperti ini Jadi ada gap disini Untuk adjustment Jadi misal kurang Kurang kenceng Kita bisa adjust disini Jadi tidak harus kita buka ini Oke Nah selanjutnya kita setting Outer Spool outer Nah ini Jadi kunci dari Kestabilan mesin itu Adalah dari Tension outer ini Selain ini ya Kalau ini kan gampang Kita asal kenceng aja Dia lurus Selesai gitu Tapi kalau outer ini Kita harus benar-benar Gimana caranya Si putarannya itu Konstan Oke kita buka dulu Sebentar Kunci L Tiga Oke ya Kita buka terlebih dahulu Nah Jadi ada dua arah Dua arah Spool outer Yang satu Dia ada permukaannya Dan yang satu ini Bolong Nah Yang nempel ke breaknya ini Yang ke karetnya ini Adalah Yang ada permukaannya Nah gini Lalu kita pasangkan Ring Lalu kita pasangkan Spring Nah untuk Pemasangan ini Ini asal nempel aja Jadi gak perlu kita nekan Gak perlu kita nekan Seperti ini Teg gitu Gak perlu Tapi kita asal nempel aja Nah kita mulai dengan Asal nempel Asal nempel aja Nah setelah itu Kita Ini bersifat Opsional ya Jadi dia Penjepit ini Bersifat opsional Bisa dipakai Atau enggak Nah Dia bearingnya itu Ke arah sini Dan ini pun opsional Nah Nah lalu kita masukkan Kedalam Nozzle Oke Kita arahkan ke sebelah ini dulu Kalau saya ini diselipin Ketengah-tengah sini Kita tarik Nah Setelah posisi seperti ini Ini kita gulung sedikit Nah ini si innernya kurang lurus nih Nah Seperti ini Kita bisa perhatikan disini Ini kawat ini Kelihatan Ini stabilizer Gak usah dipakai Nah udah lurus gini Kita mulai start Di angka 4.80 Kita coba ya 4.80 Coba standby disini Kita lihat Kita lihat Kita start Nah ini kan si inner ini kan ketarik Nah kita stop dulu ya Nah ini terlalu kencang Ini terlalu kencang Terlalu kencang Sebentar Ini terlalu kencang Oke coba kita tes Ini terlalu kencang Outernya kita Outernya dikendorin sedikit Asal nempel ya Si inner kita kencangin sedikit Oke Nah sekarang kita coba Kita start Nah disini udah mulai terlihat stabil ya Udah mulai terlihat stabil Nah kita lihat Apakah outernya terlalu kencang Atau innernya Terlalu kendor gitu Kurang kencang Kita lihat Di pertengahan Biasanya dia akan berubah Nah kita lihat Di sini Ini untuk 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 lebih ringan ya Jadi si outernya Langsung ke bearing ini Dan langsung kesini Coba fokus disini Fokus di ini Nya Kalau lensanya Kena ini Set Stop dulu Sampai jumpa